Hai, saya Anthony Baharudin, dan ini adalah video kedua dari YouTube channel saya. Di video pertama, saya sudah menjelaskan bahwa sebelum kita melakukan tuning pada sebuah drum, kita harus memiliki referensi. Nah, di video kedua ini, saya akan membahas tentang spek-spek, atau mungkin kalian bisa lihat di video pertama, saya sudah membahas bahwa setiap drum memiliki spesifikasi di partikel-partikelnya sendiri. Nah, hari ini, pertama saya akan men-tuning snare drum. Sebelum kita memulainya, kita harus tahu dulu nih, snare drum itu memiliki banyak sekali bentuk. Sementara saya sendiri memiliki tiga buah snare drum. Oke, bentuk seperti apa? Yang saya memiliki itu adalah, pada umumnya adalah snare drum yang biasanya saya gunakan untuk menjadi main snare, atau snare utama saya. Oke, snare pertama saya adalah basic snare. Apa itu basic snare? Jadi, ketika saya membeli drum ini, saya mendapatkan snare basic seperti ini. Nah, seperti yang katakan kemarin, spek drum saya serinya adalah Meridian Birch, Mapex Meridian Birch. Sekarang bisa lihat, fokusnya. Nah, ini. Ini ukurannya adalah 14 x 5,5. Nah, 14 itu apa? 14 itu adalah diameternya, 5,5-nya itu panjangnya, teman-teman. Jadi, cuma segini. Tuh. Ya. Headnya, head yang di atasnya saya pakai Evans Power Center. Ini saya sudah pakai lama banget ini. Bawahnya saya belum pernah ganti sama sekali. Kecuali snare wire. Snare wire-nya ini saya ambil dari snare saya satu lagi. Mapex Black Panther juga. Tapi, dia yang sledgehammer. Nah, masalahnya adalah mapex saya yang sledgehammer-nya sudah rusak. Sudah penyok. Tidak sengaja jatuh waktu itu. Nah, ini juga, teman-teman, satu-satunya snare yang saya punya, yang bahannya dari besi kuningan, Breast namanya. Breast. Breast snare, itu adalah sledgehammer. Nah, itu bahaya banget, teman-teman. Jadi, itu tidak boleh jatuh. Sekali jatuh, itu langsung penyok. Dan jelas, tidak bisa digunakan lagi. Oke, snare kedua saya adalah, saya juga sering banget pakai ini. Ini adalah dari produk Tama. Tama SLP. Nah, Tama SLP. Ini ukurannya 14 inch. Bedanya adalah, kepanjangannya 6x5. Ini 6,5. 14x6,5. Ini slp. Ini Tama SLP ini, serinya yang walnut. Ya, yang walnut ini. Jadi, jenis kayunya ini, walnut. Ya, kayu walnut. Sementara yang tadi pertama adalah birch, yang ini walnut. Nah, ini panjangnya 6,5. 6,5 inch. Ya, jadi 14x6,5. Nah, bedanya di mana? Nanti di video selanjutnya, saya akan mainkan snare-sner ini. Dan, tidak lupa tentunya, saya akan mentuning mereka dari awal. Sementara di Tama SLP ini, saya menggunakan head-nya itu yang clear. Nah, yang clear. Clear itu dia transparan, seperti ini. Jadi, kalau yang tadi itu, yang pertama namanya quoted. Ini namanya quoted. Putih. Nah, sementara yang ini, dia transparan. Semuanya masih standar, kecuali head-nya. Head-nya sendiri, ini sebenarnya bawaan Tama ada. Dia itu udah bagus banget bawaannya. Dia itu pakai Advanced UV, UV-1. Sementara ini, saya ganti. Kenapa? Karena saya, kalau yang ini tuh, saya suka suaranya lebih bright. Jadi, saya pakai, apa namanya, kulitnya ini yang transparan, seperti ini. Nah, bedanya yang transparan, seperti sama quoted. Selain beda warna. Nah, kalau yang quoted ini, dia itu punya efek lebih meredam, ya. Jadi, suaranya itu lebih agak dark. Jadi, dia itu suaranya itu nggak akan lebih nyaring daripada si bright ini. Penasaran suara seperti apa? Nanti video selanjutnya, saya akan review suara dari ketiga senar saya. Nah, senar ketiga saya, yang termasuk main senar saya. Jadi, senar yang saya sering gunakan itu, ini dari Mapex. Tapi, yang ini serinya Black Panther juga. Beda dengan Mapex saya, yang saya bilang sudah rusak. Yang ini tetap kayu. Kayunya adalah kayu ceri. Nah, bedanya di senar ini, yang bikin dia lebih agak istimewa menurut saya, karena ukurannya. Kenapa? Karena ini ukurannya 13 inch, dan panjangnya 7 inch. Jadi, ini 13 x 7. Sedikit lebih panjang daripada 14 tadi. Nah, ini. Ini dia. Jadi, ini adalah senar-senar yang sering banget saya gunakan. Nah, di Mapex ini, semuanya masih standar. Termasuk headnya. Tuh, ada logo Black Panther-nya. Jadi, ini masih standar banget. Nah. Jadi, setiap senar ini, selain ukurannya berbeda, mereka memiliki jenis kayu yang berbeda juga. Yang ini birch, yang tadi sama adalah kayu walnut. Dan yang Mapex Black Panther tadi adalah cherry, kayu cherry. Nah, ketiga-tiganya, ini memiliki karakter yang berbeda-beda juga, teman-teman. Nah, seperti apa karakternya? Kalau kalian penasaran, kalian bisa like video ini, kalian bisa komen, seperti apa. Kalau kalian bisa penasaran, nanti saya akan membuatkan video review suaranya dari ketiga senar saya. Dan tidak lupa, saya juga akan membagikan video bagaimana caranya men-tuning senar, main, sorry, maksudnya basic senar seperti yang saya punya ini, supaya suaranya lebih bagus. Jadi, kalian yang punya senar-senar yang, kalau kalian baru beli drum, dan kalian cuma mendapatkan senar misalnya seperti saya punya ini, jangan salah. Mereka juga memiliki karakter suara yang cukup unik dan bagus pula. So, jadi seperti apa nanti saya akan men-tuning mereka semua. Oke? Yang paling penting adalah saya akan men-tuning ini. Dan untuk lebih real, saya akan menggunakan satu mic condensor seperti ini. Ini saya gunakan sering untuk overhead di drum. Ya, kalau kalian drummer atau kalian sound engineer atau apa, kalian pasti tahu ya. Biasanya tidak akan menggunakan mic drum yang di sini, saya akan menggunakan overhead condensor, biar suaranya lebih real. Nanti juga saya akan bedakan suara yang dari sini, dan suara yang cuma dari kamera saja. Jadi, kalian bisa tunggu video saya selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. See you!